Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab Di video kali ini, saya akan membuat alat tes daya listrik Power Tool untuk 450W sampai 2200W Bahan yang diperlukan adalah MCB 2A, MCB 4A, MCB 6A, MCB 10A 1 buah lampu pilot, 1 buah stop kontak usahakan yang berstandar SNI 1 buah base plate untuk dudukan MCB yang saya ambil dari box MCB seperti ini Kemudian kabel secukupnya usahakan yang berstandar SNI Dan 1 buah stacker yang berstandar SNI juga Untuk ukuran panjang, lebar, dan tingginya disesuaikan saja dengan kebutuhan ya kawan Untuk lebarnya, disini saya buat kurang lebih 14 cm Dan tingginya disesuaikan saja dengan tinggi dari MCB nya ya Disini saya buat kurang lebih 7-8 cm ya Kemudian untuk panjangnya ini akan saya buat kurang lebih 43 cm atau 45 cm ya kawan Ya, 43 cm kurang lebih Oke, langsung saja kita eksekusi, kita potong-potong bahannya sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan tadi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena MCB nya akan saya buat sedikit renggang Jadi untuk base plate nya ini akan saya potong-potong saja dibagi 4 cm Setelah bahan-bahannya siap, langsung saja kita rangkai ya kawan Terima kasih telah menonton! 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 disambungkan juga ke lampu pilot atau lampu indikator dan juga ke stop kontak untuk groundnya nanti langsung saja disambungkan ke lampu pilot dan stop kontak untuk lebih jelasnya wiring diagramnya seperti ini ya bisa anda pause dulu videonya untuk melihat lebih jelas ya oke langsung saja kita sambungkan sesuai dengan wiring diagramnya tadi selamat menikmati selamat menikmati oke selesai selanjutnya kita coba untuk 450 Watt oke 900 Watt oke 1300 Watt oke dan 2200 Watt oke juga coba lagi satu persatu dengan menyalakan power tools oke 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 selanjutnya akan saya coba MCB 2 Ampere atau 450 Watt dengan menggunakan mesin las berkapasitas 450 Watt di Ampere 50 dengan kawat las 2 mm kita coba ya oke 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 50 Ampere ternyata masih kuat di 450 Watt kita naikkan sedikit Ampere nya di 56 dan trip ya kawan alatnya berfungsi dengan baik kita naikkan di 900 Watt atau 4 Ampere dengan Ampere mesin las 56 masih sama ya diameter kawat lasnya juga masih sama 2mm terima kasih oke lancar dan berfungsi dengan baik ya kawan tinggal kita rapihkan saja dengan cara dicat atau ditutup stiker sesuai dengan selera anda masing-masing ya kawan oke ini dia penampakannya ya tinggal dirapihkan saja nanti selain untuk tes power tools alat ini juga bisa dimanfaatkan untuk membatasi daya listrik di workshop anda cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati